Sebuah pohon beringin berukuran besar robo menimpa sebuah warung dan tiga mobil serta satu motor di Jalan Sulaiman ke Manggisan, Palmera, Jakarta Barat. Sementara di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara atap jembatan penyeberangan orang terbang, tertiup angin, kencang dan jatuh di tengah jalan. Hujan deras disertai angin kencang merobohkan sebuah pohon beringin setinggi 7 meter di Jalan Sulaiman Kemanggisan, Palmera, Jakarta Barat. Pohon berdiameter 1 meter ini pun menimpa sebuah warung kopi dan juga tiga mobil serta satu motor. Warung kopi pun mengalami rusak berat, sementara sebuah mobil mengalami pecah pada bagian kaca depan. Sementara itu, motor pun masih tertimpa material bangunan warung. Ya, ini ada pohon beringin tumbang, pas ada angin ribut, hujan gede. Akibat terobohnya pohon beringin ini, luas Jalan Sulaiman ke Manggisan tertutup badan pohon dan tidak dapat dilalui kendaraan. Sementara itu, di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara, atap jembatan penyeberangan terbang dan jatuh ke tengah jalan. Beruntung, tidak mengenai kendaraan yang melintas di bawahnya. Tidak hanya akibat tiupan angin kencang, kondisi tiang penyanggap sambungan pengikat atap ini pun nampak sudah lapuk dimakan usia hingga tidak mampu untuk menahan terpaan angin. Hingga kami sore tadi, belum terlihat adanya upaya perbaikan dari pihak Sudin Binaumarga, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.